Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal, jadi video kali ini aku mau mengupgrade tank aku ya guys ya Tank air tower aku, yang ini dia guys ya, yang ada di sebelah sini Nah ini adalah sebelumnya kan tank piranha, awalnya banget Terusnya aku jadiin tank apa sih, apa ya aku agak lupa, tank laut deh, awal banget tank laut Terusnya jadi tank piranha, terusnya jadi tank arwana Nah sekarang aku masukin julieni sama apa ya, ini satu lagi namanya ya, bulan-bulan Sekarang aku mau coba buat ngejadiin tank ini jadi brekis guys, atau air payau ya Aku penasaran banget memelihar air payau tuh kayak gimana, tapi sebelumnya pasti si bulan-bulan Sama si julieninya ini bakal aku taruh di tank yang bawah sini guys Jadi kita taruh lagi di sini, walaupun dia itu cocoknya di background yang hitam Tapi karena aku udah penasaran banget ya buat bikin brekis Jadi sepertinya mereka akan kita simpan lagi aja ya di background yang putih, gapapelah Nanti maybe kalau misalnya ada kesempatan dan ada tempat ya, aku juga masih bingung sih kita tambah aquarium lagi guys Nah brekis ini tuh adalah air payau yang sebenernya tuh air asin nggak, air tawar juga nggak guys Maksudnya dari air payau itu dia, si salinitasnya kan biasanya kalau air laut 1020-1024 Nah kalau air payau ini tuh kurang lebih 1002-1008 kalau nggak salah Jadi memang dia tuh tawar cuma ada garam-garamnya gitu guys Dan biasanya kalau orang-orang tuh cuma pake garam ikan doang Garam ikan itu yang biasa dipake buat koi atau biasa dipake buat ikan-ikan air tawar Nah cuman karena aku kemarin habis bikin tank air laut Dan videonya juga nggak akan aku tayangin deket ini kayaknya ya, bakal ditayangin ya nanti kalau udah sebulan kalau udah cycling Jadi kita pake garam buat reef tank aja guys ya, karena aku masih ada garam reef tank itu guys Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja buat rombak ini ya, kita ambil dulu si ikannya juga Nanti abis itu kita bakal coba buang airnya, dan nanti kita pakein pasir laut Abis itu baru sama kita bakal dikasihin garam buat airnya guys, let's go! Oke guys, jadi disini kita lagi coba untuk mengurangi airnya, ini mau kita abisin aja airnya Udah ya kembaliin aku nalukan ikan lele sapi gitu satu disana guys Si ada disitu ya, kita ambil aja untuk si bulan-bulannya ya Udah ditaruh disini Oke, jadi kembali lagi ya Si julien ini masih merah nih matanya nih Soalnya bekas dari background hitam, nanti dia lama-lama berubah lagi guys Aku yakinnya berubah lagi jadi warna putih biasa ya Karena ini ikan, matanya sesuai background banget, sumpah dah Teman-teman punya nggak sih ikan ini nih si julien ini barb? Kalau misalnya mampunya, apakah sama seperti aku ya? Matanya sesuai dengan background banget? Bisa tulis di dalam komentar guys Nah nanti aku bakal coba buat masukin pasir Tadi udah disiapin juga pasirnya guys ya Udah di sebelah sini Aku lagi coba buat bersihin dulu pasirnya Udah aku cuci tadi ini Air kita buang aja dari aquarium yang lama Nanti kita pake air baru sepenuhnya Tapi nanti sebelum kita taruh air baru Sama kita bakal coba dipasirin dulu bawahnya Dan nanti, oh iya bukan nanti sih Ini juga udah aku ganti nih Kalau temen-temen liat ya Di sebelah sini Kayak nggak ke bawah kayak tadi Tadi kan terlalu bawah Nanti kan pasirnya kesedot tuh Semoga kalau udah seperti ini Tidak akan tersedot pasirnya ya Nanti juga aku rencananya Kayak pengen dikasih dekorasi gitu sih Semacam kayu-kayu lah Atau mungkin batu lah Seperti kayak brekis banget Dan ini kalau lampunya memang Memungkinkan untuk diganti Karena ini lampunya kecil banget Bakal kita ganti juga guys Yaudah nanti Kalau misalnya airnya udah kebuang semua Kita bakal coba buat pakein pasir ya Oke guys Jadi sekarang kita bakal coba buat Masukin pasir ya guys ya Ini udah kita kurangin Dan ini adalah pasirnya Ini pasir pantai Aku beli ini 20 kilo Itu tuh cuma 40 ribu kalau nggak salah ya Kalau di pantai sih gratis ya soalnya Tinggal kita serok aja kan Ini kalau misalnya dimasukin kayak gini Pasti lama banget Cuma kita bakal lihat Bakal seperti ini ya guys Ya oke lah Langsung aja masukin semua Tapi nggak akan kuat sih Ini berat banget tolong Kita masukin dikit-dikit dulu deh ya Oke Sangat bodoh ya Dan jorok Sebenernya aku tuh pengen foto produk gitu guys Abis ini sama Pak Ishal ya Kita mau foto merchandise selanjutnya nih Buat temen-temen yang pengen ya Dipantengin aja ya Merchandise selanjutnya Hewannya apa Yang ada di kaos aku ya pastinya Pokoknya temen-temen Pantengin aja ya Sangat corok ya Udah lah Kita langsung aja lah Semuanya bisa nggak ya Ini berat banget cuy Berat banget Kita masukin aja Pelan-pelan ya Oke Bisa nggak ya Langsung disurut gitu loh Bisa ya Coba Napel Pasir laut tuh Tipe Eh Nggak Nggak Apa-apa ya Balai pasir lautnya Cuman asiknya pasir laut tuh Ini sih Halus banget Sangat halus Nah Kita kesiniin ya Nah Cukup lah ya 20 kilo cukup ya guys Nggak kita rapiin aja Aduh yaudah deh Nanti kita videoin aja ya Kalau misalnya udah rapi ya Ini aku bakal rapiin dulu guys 12 tepat Tengah malam Oke guys Jadi malam ini Ini udah jernih ya guys Dan by the way Aku lagi pake Kaos gugu nih guys Ini adalah merchandise aku terbaru ya Buat temen-temen yang mau order Langsung aja cek di Tokopedia Karena ini tuh limited edition guys Seperti merchandise aku yang lainnya ya Kalau misalnya emang udah kelewat Udah nggak akan bisa beli lagi Makanya kalau buat temen-temen yang Mau beli ini ya Nih Si gugu Harganya cuma 119 ribu aja Bisa cek di Tokopedia-nya Tokopedia Bandung Yaudah Kita langsung aja lanjut lagi ya guys ya Ini tuh udah jernih Kalau temen-temen liat juga Ini udah bener-bener oke banget Dan aku taruh Santigi disana juga cukup baik Karena katanya tuh boleh Nah ini Kita bakal coba buat Cek salinitasnya guys ya Aku pengen buat Ini salinitasnya 1080 Sebenernya Eh itu gede banget Kalau misalnya air tawar Itu kan salinitasnya 1000 Kalau misalnya air yang laut Itu kan seperti yang aku udah bilang Tadi 1020 sampai 1024 ya Atau 1030 sampai 1030 Cuman itu asin banget sih Nah ini Air payau ini sebenernya Range-nya itu Di antara itu semua guys Cuman aku mau 1008 Karena 1008 ini tuh Salah satu range yang paling tengah gitu Kalau nggak 1007 lah Antara 1007 sampai 1008 ya Kita coba cek dulu Ini salinitas Ini pasti masih 1000 guys Karena air tawar kan Kalau air tawar kan 1000 Salinitasnya ya Aku liat dulu disini Dan ini tuh 1000 ya Temen-temen nggak bisa liat sih Cuman disini 1000 tulisannya guys Ini kita lap aja dulu ya Lagi nggak cek baju gugu Ya guys ya Oke Sekarang kita bakal coba buat Pakai garam ini Banyak orang yang Pakai garam ikan biasa Dit Yang buat koi Yang buat koki Itu suara kan garam ikan kan Kita masuk ke garam ini guys Karena ini sekalian kita bikin Yang aquarium laut Ini masih banyak banget Nah kalau aku liat di youtube Itu tuh orang Ngegabungin masukinnya kesini dit Masukin kesini nih Nah kesini Nanti dia kesini langsung ke Apa ya Kayak langsung Larut aja gitu loh Sebenernya sih Sepertinya harus kita larutin geluar Cuman ini Sama kita tadi udah diisi air juga ya Jadi kita masukin aja garamnya Kayak gini Kesini guys Sikit-sikit aja ya Nggak ya Dia pasti langsung putih gitu sih Tapi ini juga nanti Bakal larut sih guys Kita harus agak nunggu gitu Wih tapi dia begitu ternyata ya Langsung nyampur sama pasir Ternyata ya Oh iya kenapa pakai pasir Deng kalau yang aku liat Enggak pakai pasir guys Kurang maksimal berarti Jadinya dit Atau kita berarti Dilarutin dulu kali ya Iya Sorry ya guys ya Kita larutin dulu berarti ya Soalnya di youtube tuh Ditaruh situ aku liat Ada orang tapi Berhasil-berhasil aja Biar kita ambil suatu wadah dulu guys Oke guys kita Masukin kesini dulu aja ya Tapi yang tadi juga Larutin dit Tuh Udah hilang kok Cepet sih larutnya ya Ternyata ya Cuman supaya Minimalisir ketidak larutan ya Kita pakai ini aja Kita pakai sedikit aja deh Hanya untuk melarutkan garam ya guys Kalau air payo ini Ini ada yang bilang Bagusnya pakai ini sih Kayak skimmer juga Cuman ada yang bilang Kayak Gak usah pakai skimmer juga Gak terlalu masalah Aku sih pengen kayak full Ikan aja guys Karena ikan-ikan itu Full hewan lah ya Hewan ikan kayak gitu ya Bukan pakai alga gitu Gak usah lah ya Karena memang Mereka ini tuh cukup Unik sih hewan-hewannya ya Nah ini harus kita aduk dulu guys Kita aduk aja ya Ini sebenarnya kalau misalnya Air laut sih gak gini sih Yang aduknya sih Kayak pakai mesin biasanya Cuman ini gak apa-apa lah ya Saya coba Kayak begini dah Yang penting Bisa ini putih banget Karena masih belum Larut 100% Aku tambah satu lagi kali ya Sebenarnya aku tuh udah nyiapin ikan Karena aku udah beli tadi Giant Travelly guys ikannya Eh jatuh ya Giant Travelly Cuman sih Giant Travelly ini Sebenarnya dia disalinitasnya 1002 sih dit Jadi lebih awar gitu kan Bahkan dia tuh bisa fresh water Nah rata-rata yang bisa air payau itu tuh Bisa fresh water guys Rata-rata ya Cuman gak semuanya Harus ada eksperimen juga Kayak gitu kan Kayak si bulan-bulan ini kan Dia sebenarnya air payau Tapi dia bisa fresh water Karena itu Karena memang Dia sudah beradaptasi Karena sayang Kalau udah fresh water ya Dijadikan air asin lagi Lebar Nah aku ini emang kita Jadi air payau aja Dan ini kan kita kan Ngambil salinitas 1008 Karena banyak banget Ikan-ikan tuh yang 1008 guys Kalau misalnya aku cek ya Jadi supaya mereka Sama 1008 Aku bakal coba buat Drip aklimasi nanti Bakal kita Coba praktekin aja nanti ya guys ya Kita coba masukin Ini udah larut dulu Bakal putih sih ya nih airnya Kayak putih garam gitu sih Coba buat masukin ya Belum 100% larut sih ini Cuman ini udah jauh lebih larut lah Lihat sini ya Ini filtrasinya sih Gak pake filtrasi kimia ya Karena ada yang bilang Katanya gak boleh pake filtrasi kimia Kalau misalnya mau Ini air payau Jadi kita pake filtrasinya Pake filtrasi biologis aja Dan ada yang bilang juga tuh Katanya Kurang baik sih pake Bioring itu kurang baik Katanya sih guys Soalnya dia bisa menurunkan Salinitas gitu katanya Oke guys Jadi ini udah 1008 Tadi salinitasnya Pas banget 1008 By the way Disini tuh ada cacing-cacing Ternyata ya Diti tadi ya Tuh liat Cacing-cacing Ini cacing protein itu Tapi liat mereka semua ya Dulu kita sampe panasin loh Ternyata pake garam Mereka langsung Meninggoy semua guys Ya abis itu nanti mereka langsung Tersedot deh Nanti ganti lagi dit Kalau air payau nanti ada cacingnya lagi Beda lagi cacingnya Pasti kayak gitu Jadi setiap ada air aslin apa Nanti parasitnya tuh beda-beda By the way Disini aku udah ada ikan kue ya guys Atau ikan giant raffly ya Biasanya ngomongnya ya Ikan giant raffly ini adalah Salah satu ikan yang memang Hobi banget Apa Hobi banget Pemancing itu lah deh Ikan gede-gede tuh Yang kayak ikan apa ya Bentuknya ya Ikan kue lah tau kan Ikan kue ya Ini dia guys Aduh Oke Ada dua ya Aku beli Murah harganya cuma 150 ribu ya Ini tuh bisa gede banget sih Bisa sampe berpuluh-puluh kilogram Kalau gak salah Dan panjangnya tuh 170 cm Pokoknya buat pemancing-pemancing laut ya Kalau misalnya temen-temen tau Ini emang Hobi banget gitu kan Buat mancing ikan ini Emang dia tuh Salah satu habitat terbanyaknya tuh Ada di Indonesia Di perairan tropis gitu guys Ini salinitasnya dia udah Adaptasi di 1002 Jadi sebenernya dia udah hampir tawar gitu kan Cuman aku pengen masukin si GT ini Ke payau Dan ini dia katanya salah satu yang Paling gak rewel juga Jadi bisa buat kita Uji coba juga disini ya guys Semoga bisa Tapi karena memang dia salinitasnya udah 1002 Jadi kita harus drip up Activation gitu Pelan-pelan gitu guys Kita taruh dulu sini Nanti emang kita dipelan-pelanin buat Masukin kesini ini Ini karatnya banyak banget ya Baik banget ini Ambil cutter dulu dah Bentar dah Akhirnya kita pake ini guys Aduh-duh Kita pake gunting Langsung terbuka disini Oke Seperti yang tadi aku udah bilang Kita drip aklimasi dulu Jadi dia aklimasinya dimasukin Pake ini nih Pake selang ini Pelan-pelan aja Masukin kesini guys Aduh ya Air yang lamanya nih Ikan kuenya tuh Ini dia ikan kuenya ya Sirip kuning gitu ya dia Siripnya ya Bagus ya kecilnya ya Gedenya emang dia jadi Warnanya gak begini Memang pas kecil warnanya silver-silver begini Nah ini kita baru drip aklimation guys Ini tuh kan gak sih harus Harus diikat batu dulu bentar Ini guys kita ambil ya Dari sini airnya Sip Ini juga kayak kepenuhan sih Nanti ini kita buang aja deh Soalnya kalo misalnya air garam kayak gini Dia nanti kan bakal ngap tuh Tapi si garamnya bakal Netep Jadi salinintasnya semakin Apa Semakin tinggi guys Cuman katanya kalo ada ini Keramik ring Katanya nanti si salinintasnya bisa turun Besok kita cek aja salinintasnya berapa ya Nih Dia paklimasi tuh kayak gini Ini kayak kita pelan-pelan Agak lama memang Airnya bergerak gak Ini panjang sih Masuk Nah Kita giniin aja terus guys Tinggal begini aja nih Tinggal aja nih Semoga dia gak lompat gitu kan Dia suka lompat gak ya Gak tau dia Ini ikannya bagus ya Gimana sih ini Ya emang seribu dua lah Kalinintasnya kurang lebih Jadi gak terlalu asin Tapi emang agak asin gitu guys Cepet jernihnya loh ini Udah mau jernih lagi nih Ini bawa-bawa sini Nanti kita bersihin aja Banyak krak-kraknya Ya udah Ini kita drip aklimasi Agak lama sih berarti ya Kalo misalnya emang ini udah selesai Drip aklimasi Nanti bakal kita videoin lagi guys Oke guys Jadi kita udah drip aklimasi Ini udah sekitar sejam lebih ya guys ya Dan kita bakal coba buat Cek salinitasnya dulu Yang sebelah sini Sebelum kita itu Kita cek dulu salinitasnya nih Ini Giant Travely by the way Ukurannya 15 sama 17 cm guys Coba liat ya Berapa salinitasnya guys Cek disini salinitasnya Hmm Seribu Seribu 6 1007 lah Ini kurang lebih ya 1007 Jadi ini kan 1008 Ini 1007 Gak terlalu beda jauh guys Jadi sekarang udah siap Buat kita masukin ya guys Udah cukup ya drip aklimasi nya Sejam ini Lama banget ya Kalo misalnya ini Terit kecil-kecil Tapi lama-lama Juga Mereka bakal Lebih adaptasi lagi Kita langsung masukin Wala berat benerai Berat banget bos Kita coba masukin belan-belan ya Airnya dulu aja Kita masukin belan-belan Si ikan emo udah sama guys Dari suhu Air segala-galah Udah sama Ini sebenernya aklimasi yang paling bagus Dibanding kayak Cuman aklimasi itu gini dia Jadi diaklimasi semuanya Kok bakal jauh lebih bagus Karena suhunya pasti iya Parameternya juga iya Dan sampe sejam ini Itu udah bakal oke banget lah Jain Travely Pertama kita Di tank air payau kita ya Nanti kita bakal coba Buat kasih dekorasi lagi sih Sebenernya ya Dan aku mau ngebahas Jauh lebih banyak sih Tentang Jain Travely ini guys Setelah kita masukin disini ya Masuk satu Masuk dua Siap Oke Wuh guys liat Ini ikan kue sih sebenernya Ada beberapa jenis juga ikan Yang kayak gini tuh suka digoreng Goreng sih dibakar biasanya ya Bagus nih Keren sih guys Kenapa ya Jujur aja aku Lebih suka pencahayaan ini Tau dibanding ini Ijo Kayak gimana ya Padahal ini mahal Tapi ini baru murah ya Tapi kok aku lebih demen ini Warna putih gitu loh guys Kau Adit gimana Adit? Apalagi kayak Warna ini Iya sih ini kayak Ada kombinasi dari warna pasirnya juga Mungkin memang selera kita yang rendah Ini dia guys ya Ini adalah Jain Travely Jadi si Jain Travely ini adalah Kita bakal bahas ya guys ya Dari penyebarannya aku udah kasih tau Yang tadi ya guys ya Dari bentuk fisiknya Ikan ini tuh cenderung membulat Menyerupai sebuah kue guys Makanya dibilang ikan kue gitu kan Dan mungkin lah memang Alasan itu disebut juga dengan ikan kue ya Namun dari segi ekor dan siripnya itu Jain Travely sangat mirip dengan ikan tuna Sebenernya guys Emang ekornya tuh Sama sirip-siripnya tuna banget gitu loh ya Kalau dilihat bener juga sih Dari warna badannya juga Jain Travely itu tuh Umumnya warnanya perak Walaupun beberapa jenis tuh Warnanya kuning kemasan nih Kayak ini kayaknya emang ada Gradasi kuning kemasannya Di bagian ekor-ekornya kayak gitu guys Untuk panjang dan berat maksimalnya itu tuh Masih gak menentu ya Cuman yang pernah ditemukan Yang terpanjang itu 170 cm dengan berat 80 kg Dan itu gede banget sih guys Itu jumbo Makanya namanya Giant Travely ya Travely tapi yang giant yang gede banget guys Cuman setau aku sih Dia pertumbuhannya bakal lambat banget sih dit Lambat banget pertumbuhannya Dan setau aku ya Dia ini tuh kalau masih kecil Dia lebih suka di perairan-perairan payau Bahkan kayak dia tuh bisa Diadaptasiin menjadi tawar guys Tapi kalau misalnya nanti udah gede Dia tuh bakal ke tengah laut Kayak gitu guys Jadi memang kalau kecil-kecil Dia di bagian muara-muara kayak gitu Di payau-payau Kalau semakin tua Terus semakin besar-semakin besar Dia ntar bakal ke tengah-tengah laut Kayak gitu kan Untuk penyebaran mirayahnya Ya tadi yang aku udah kasih tau ya Dia tuh di bagian tropis Di Indo-Pasifik Hingga ke Afrika Selatan Di Barat Hawaii Di Timur Termasuk di Jepang Dan di Utara Australia Juga ada guys Untuk makanannya tuh Ikan ini Suka makan-makan ikan-makan Ikan-kan kecil kayak gitu Kalau misalnya melihara di akwarium Atau di kolam Biasanya ikannya tuh Bisa dikasih makan Udang, ikan kecil, cacing Dan gak rewel katanya sih Jain travel ini Jadi gampang banget buat makannya Cuman kalau sekarang Baru makan masuk Gak akan bisa kita kasih makan ya Nah ini udah cocok banget Sebenernya sih Si tank ini Kita kasih beberapa ikan-ikan lagi Yang lebih unik guys Karena memang Si ikan payau ini Setau aku banyak banget Si variasi-variasinya kan Untung temperamennya ini tuh Dia tidak jahil Ke tank matnya Namun kalau misalnya lapar Dia bisa menyerang tank matnya sendiri gitu guys Jadi Jangan Buat dia kelaperan gitu loh Pokoknya yang kalau teman-teman tahu ya Jain travel ini Intinya mah Ini sih dit Kalau pemancing kayak gitu ya Pemancing di laut Pasti tuh Salah satu ikan yang paling sering ditangkep ya Kayak mancing mania Kayak gitu pasti jain travel Yang jumbo itu guys Oke jadi mungkin kayak gitu ya Ini untuk update-annya malam Sebenernya tuh aku bakal Nge-update lagi pagi-pagi kali ya Ditanya gak akan kita udahin dulu videonya Karena kan ini pertama kali Trial kan Jadi aku takutnya kan Trial-nya error gitu loh Semoga si trial ini berhasil guys Dan besok Kalau misalnya emang ini ikannya oke gitu kan Kita bakal coba buat Tambahin ikan yang lain guys ya Semoga memang bisa oke Kayak gitu kan ikannya Yaudah sekarang Kita tutup aja dulu ya guys ya Sambil kita lihat Si ikannya ini Kira-kira dia bakal oke Atau enggak guys Oke guys Jadi ini udah kebesokan harinya Dan sesuai apa yang aku duga Mereka tuh bisa beradaptasi dengan baik ya Di Kalimitas 1008 ini Dan mereka sebenernya kalau menurut aku sih Lagi lebih cerah dibanding kemarin Karena kemarin mungkin belum 100% adaptasi kayak gitu Nah mereka kan makannya gak ribet nih Aku bakal coba buat kasih makan ya guys Dan makanannya pasti ya Ada di sini nih Ikan emas guys Kita seser dulu ya beberapa ikan emas Kita bakal ambil Karena emang travel ini tuh predator ya Kita ambil beberapa ekor aja Kita ambil 3 ekor ya Eh kita coba masukin guys Wih takut mereka masih takut guys ya Sepertinya mereka belum mau makan ya Eh gak masuk kali ini mulutnya ya Sepertinya harus udang Ini juga kan emas Salinitasnya kan bukan salinitas 1008 Dia kan disalinitas 1000 ya Air pelawar Jadi mungkin bakal ada masalah Kalau lama-lama guys Kayaknya belum mau makan ya Sedihkan travel ini ya Karena emang sedihkan travel ini Dia masih baru kali ya Atau mungkin Dia lebih suka makanan yang lain Kayak udang kayak gitu Kalian guys Aku juga gak tau ya Oh iya 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 Udah mulai aja Eh gimana dimakan guys Ini dimakan guys Dia cuman gak muat Dari dimakan guys Gimana kan ternyata ya Oh ternyata dia mau Cuman kayaknya kegedean deh ini Ternyata mau dia guys Tadi ikan emang itu udah mulai makan ya Lagi malu-malu aja Tapi lama-lama juga mereka bakal makan lagi guys Berarti mereka tadi udah mau makan ya Ya kita sungguh aja selama beberapa saat kali ya Tapi gak akan aku video ini Dan pasti tadi mereka udah keliatan makan guys Dan temen-temen juga udah liat Ternyata mereka memang udah adaptasi disini Udah oke banget disini Dan aku juga udah percaya ya Sama tank ini Jadi maybe Sebentar lagi aku bakal coba buat nambah ya guys ya Sebenernya aku tuh Pengen frogfish sih Jadi kayak ikan kodok kayak gitu Dia tuh ada di bawah-bawah Dan kayak batu sebenernya guys Tapi bagus banget Lusi banget Kalau menurut aku ya Jadi unik gitu loh Makanya aku bakal coba buat beli Dan kita taruh disini Kira-kira itu frogfish bagus atau enggak guys Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya Video aku kali ini Semoga temen-temen suka Dan semoga kegian travel ini Bisa beradaptasi Dan menjadi besar Kalau besar nanti berarti kita terpaksa Buat bikin tank baru guys ya Supaya mereka Lebih nyaman lagi Dan yaudah Jadi kayak gitu aja Terima kasih Buat temen-temen menonton video ini Jangan lupa like, comment, subscribe Dan di-share Ketemu kalian suka sama hewan-hewan guys Aku ikan pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Thank you guys